Hai teman-teman kita kembali nih kali ini kita bakal ceritain alur cerita film yang sangat kontroversi dan bahkan dilarang tayang di beberapa negara karena seaking ngerinya waduh kira-kira ada adegan apa ya dan film ini berjudul Kannibal Holocaust yang dirilis pada tahun 1980 film ini disutradarai oleh Ruggero Diodato dalam genre horror fantasi dan saking terlihat nyatanya adegan di film ini si sutradara pun sempat ditahan karena pemain yang mati dalam film ini benar-benar menghilang namun ternyata pada akhirnya si pemain muncul dan mengklarifikasi kalau itu merupakan taktik supaya filmnya laku dalam proses syutingnya pun si sutradara sempat bersih tegang dengan para kru dan artis lantaran adegan pembunuhan hewan harus dilakukan secara nyata film ini menceritakan tentang sekelompok kru film yang tiba-tiba hilang tanpa kabar secara misterius di pedalaman hutan saat hendak melakukan syuting film dokumenternya dengan suku kanibal asli biar gak panjang-panjang seperti anu kamu yuk putar dulu intronya adegan diawali dari pemandangan hijau hutan amazon di kolombia kemudian seorang reporter di kota new york menginformasikan berita tentang hilangnya empat kru film di hutan amazon sejak dua bulan lalu diketahui awalnya mereka pergi kesana untuk membuat sebuah film dokumenter tentang kehidupan suku pedalaman tapi mereka gak balik-balik sampai sekarang mungkin tersesat atau gak tau arah jalan pulang entahlah bukan kita pembawa beritanya dan kita gak bakal tau kalau gak nonton filmnya sampai habis mereka adalah alan yates, si sutradara, faye daniels, pacarnya sekaligus sang penulis naskah lalu dua kameramen mereka, jack anders dan mark tomaso terakhir kali mereka terlihat di perbatasan peru brazil tepatnya di kota terpencil bernama leticia colombia dan diketahui waktu itu mereka ingin pergi ke sebuah tempat bernama rio okoro lalu mereka akan masuk ke pedalaman hutan amazon dan itulah kabar terakhir mereka sampai sekarang gak ada yang tau apakah mereka masih hidup atau sudah mati nah untuk mengetahui itu seorang antropolog di universitas new york profesor herald monroe setuju untuk dikirim kesana dan melakukan misi pencarian dengan harapan menemukan kru film yang hilang tersebut untuk mengantisipasi kedatangan profesor personel militer yang ditempatkan di hutan amazon melakukan patroli dan menemukan suku yakumo sedang memakan tubuh manusia terjadi aksi saling serang beberapa suku yakumo kena tembak dan salah satu tentara terkena panah beracun hingga meninggal tentara hutan itu berhasil menyandra laki-laki muda untuk dijadikan bahan negosiasi dengan suku setempat nantinya jadi di film ini nanti akan ada 3 suku pedalaman yang ditampilkan yaitu suku yakumo tadi suku yamamomo atau disebut juga orang-orang kohon dan suku syamatari alias orang-orang rawa profesor pun terbang menaiki pesawat apung dan mendarat disana lalu berbincang sejenak dengan pemimpin tentara hutan kemudian ia diperkenalkan dengan pemandunya yang akan menemani profesor selama perjalanan nanti dia adalah cako dan asistennya yang bernama miguel tanpa basa-basi mereka langsung berangkat menuju pedalaman hutan sambil membawa pemuda suku yakumo yang disendra tadi ketika cako mengejar harimau dia tak sengaja kesandung dan jatuh di pelukan tengkorak manusia yang sudah membusuk dan membuat profesor Monroe muntah diketahui jasad itu ternyata adalah teman cako yang bernama Philip Okana yang juga merupakan seorang pemadu hutan seperti dirinya namun cako gak tahu kenapa dia meninggoy dengan tragis seperti itu beberapa saat kemudian mereka istirahat di tempat bekas perkemahan Alan Yates dan kawan-kawan sebelumnya miguel membawa seekor hewan kuati yang ia bunuh dengan keji sebelum dimakan bersama-sama mereka lalu beristirahat dan keesokannya mereka melanjutkan perjalanan kemudian tak sengaja melihat hukuman ritual aneh suku yakumo tentang perzinahan seorang suami mengikat istrinya dan menyiksanya di pinggir sungai memperkausnya dengan brutal menggunakan batu panjang dan besar hingga berdarah lalu memukul kepala istrinya hingga bocor dan mati kemudian menghanyutkan mayatnya di sungai menggunakan sampan Monroe, Chaco, dan miguel lalu mengikuti pria itu sambil membawa sandranya namun kehadiran mereka diketahui oleh pria tadi hingga suku yakumo bersembunyi nah untuk memancingnya supaya keluar Chaco menyuruh miguel telanjang nobusana sambil membawa sandranya ke tepi sungai meski aneh namun itu berhasil akhirnya mereka dituntun menuju tempat pemukiman suku tersebut sampai di sana mereka bertiga ditatap sinis oleh orang-orang suku yakumo seakan memberitahu kalau sebelumnya ada kekacauan yang membuat suku itu khawatir dan waspada akan orang asing si kepala suku lalu menunjukkan gubuk yang sudah terbakar dan beberapa tengkorak beserta tulang belulang manusia ia juga menunjukkan anggotanya yang kena tembak di kakinya hal itu membuat Chaco and the gang khawatir akan nasib mereka karena sebelumnya kru film itu sudah melakukan perbuatan memilukan yang membuat suku yakumo muak sama orang asing Chaco meminta miguel menunjukkan pisau lipat pada mereka untuk menarik simpati aneh memang tapi itu berhasil dan mereka akhirnya disambut baik oleh suku yakumo keesokannya suku yakumo mengantar Chaco and the gang ke perbatasan untuk menuju ke tempat dua suku terkuat di sana yaitu Yamamomo dan Syamatari yang selalu bersih tegang saling serang mereka melihat suku Syamatari membakar api untuk memancing suku Yamamomo agar jatuh dari pohon dan saat ada yang jatuh mereka membawanya ke pemukiman mereka untuk disiksa Chaco and the gang yang menyaksikan itu menembaki suku Syamatari dengan maksud mengambil hati suku Yamamomo namun meskipun berhasil menyelamatkan warga suku Yamamomo dan mereka diizinkan tinggal serta menyaksikan hukuman salah satu warganya yang melakukan kejahatan mereka tetap ditatap sinis oleh suku tersebut seperti suku yakumo sebelumnya hal itu menegaskan kepada Chaco bahwa kru film itu pasti sudah melakukan sesuatu meski terkendala bahasa Monroe bertekad untuk mencari tahu dari Yamamomo apa yang terjadi pada kru film itu ia melakukan eksperimen psikologis di keesokan harinya dengan mandi telanjang di sungai dan ia berhasil memikat beberapa wanita riang untuk mandi bersama sambil bermain air yang disaksikan oleh Chaco dan Miguel dari tepi sungai para wanita itu lalu menuntun mereka masuk ke dalam hutan dan menyembah sesuatu yang menurut mereka itu adalah kuil dimana disana terdapat sisa-sisa kerangka dan empat tengkorak diletakkan dengan cara yang mengerikan dengan bukti-bukti adanya peralatan film di dekatnya hal itu meyakinkan Monroe bahwa empat kru film itu sudah mati dan Yamamomo telah menggunakan jasad mereka sebagai persembahan kuil hutan arwah mereka singkatnya suku Yamamomo ini sudah percaya akan adanya Tuhan gitu guys ketika melihat tabung gulungan film yang tergantung tidak tersentuh oleh Yamamomo Monroe memutuskan melakukan manipulasi psikologis lagi untuk mendapatkan akses ke gulungan film itu ia menunjukkan kepada kepala suku Yamamomo sebuah perekam kaset yang memainkan suara suku Yakumo dan nyanyian-nyanyian dari suku lainnya kepala suku Yamamomo menerima perekam itu sebagai hadiah dan mengizinkan Monroe, Chaco, dan Miguel untuk mengambil bagian dalam persembahan ritual mereka dengan syarat memakan bagian dari mayat seorang penjahat Yamamomo terlebih dahulu yang baru saja mereka eksekusi kepala Yamamomo kemudian mengizinkan Monroe pergi dengan tabung film itu beberapa minggu kemudian Monroe tiba kembali di New York dimana dia memberikan wawancara TV tentang pengalamannya di hutan sekaligus mengkonfirmasi kematian tim Alan Yates ia menyatakan bahwa gulungan film yang masih direstorasi atau dicoba dipulihkan dapat membuktikan jawaban apa yang menyebabkan kematian kru film Alan Yates Monroe lalu bertemu dengan tiga dewan eksekutif penyiaran dua pria dan seorang wanita yang ingin menayangkan eksklusif hasil dari restorasi film tersebut sebagai film dokumenter terakhir karya Alan Yates dan meminta Monroe menjadi pemandu acaranya tapi Monroe bersikeras akan melihat terlebih dahulu film itu sebelum ditayangkan ke publik mereka lalu membawa Monroe dan menunjukkan film dokumenter Alan Yates sebelumnya tentang penembakan eksekusi mati yang berjudul The Last Road to Hell yang mendapat rating teratas dan wanita itu mengatakan jika film-film karya Alan Yates sebelumnya tidak pernah gagal alias selalu viral makanya ia bersikeras ingin menayangkan film terakhirnya Monroe lalu menonton hasil rekaman Alan Yates yang sudah dipulihkan terlihat Alan Yates and the Gang meninggalkan hotel mereka di Leticia untuk melakukan perjalanan dengan pesawat beberapa mil jauhnya ke suatu titik untuk mendaki ke Green Inferno alias hutan Amazon dan akan melakukan kontak dengan suku kanibal legendaris Monroe menyaksikan kru film Alan Yates and the Gang dan pemadu mereka yang songong, Philip Okana berjalan ke hutan melintasi sungai yang sama seperti yang dilewati Monroe sebelumnya saat mencari mereka kru film itu berkata ke kamera tentang keindahan alam hutan tapi mereka melakukan berbagai kekejaman yang sadis dan tak termaafkan terhadap berbagai jenis satwa liar Philip dan Anders mendangkap kura-kura sungai yang cukup besar kemudian membunuhnya dengan sadis lalu memasak dan memakannya mereka juga membunuh laba-laba tarantula dan menembak berbagai burung serta mamalia kecil di hutan secara membabi buta tanpa alasan sebelum akhirnya Philip berteriak ketika seekor ular berbisa menggigit kakinya Anders dan Mark yang putus asa dan tak tahu harus berbuat apa akhirnya memotong kaki Philip dalam upaya menyelamatkannya dari racun tapi Philip menjadi shock dan mati karena racun ular itu sudah menyebar ke seluruh tubuh rekaman itu mengungkapkan bagaimana Philip mati dan jasadnya ditemukan Chaco sebelumnya Alan Yates memberitahu timnya meskipun pemadu mereka sudah mati mereka tetap harus melanjutkan perjalanan istirahat sejenak dari menonton rekaman itu Monroe kemudian menemui dan mencoba wawancara dengan beberapa anggota keluarga kru film tersebut namun rata-rata dari mereka gak peduli dan bahkan para kru film itu seperti gak dianggap Monroe bingung dan gak tahu apa yang sudah terjadi sebelum keberangkatan mereka ke hutan Amazon sehingga membuat keluarga mereka mencemohnya kecuali Faye Daniels yang diketahui nama aslinya adalah Tina dan sangat ambisius bercita-cita ingin jadi artis terkenal Monroe memutuskan untuk melanjutkan menonton film Alan Yates di hutan Amazon itu setelah kematian Philip Alan Yates and the gang pergi lebih jauh masuk ke dalam hutan dan akhirnya bertemu dengan prajurit Sukuyakumo yang sedang membunuh beberapa monyet untuk santapan mereka Yates menembaki salah satu dari mereka yang menuntunnya ke pemukiman tanpa alasan yang jelas saat mereka tiba di pemukiman Sukuyakumo mereka malah menembaki hewan ternak Sukuyakumo dan menggiring warga Sukuyakumo ke sebuah gubuk lalu membakarnya hingga mereka terpanggang hidup-hidup sungguh benar-benar biadab Yates pengen gue pites yang gak punya otak itu lalu melakukan Ewita dengan pacarnya di tengah-tengah warga Sukuyakumo yang lagi kebingungan dan ketakutan yang direkam Enders diam-diam benar-benar gak punya ahlak lanjut adegan berikutnya ditampilkan seorang ibu-ibu yang meregang nyawa dengan luka-luka di sekujur tubuhnya dan juga ritual aborsi yang dilakukan oleh Sukuyakumo Monroe memberitahu wanita eksekutif penyiaran yang sebelumnya juga menonton bersama dirinya supaya gak menayangkan film itu namun sarannya gak digubris karena film seperti itu yang publik suka hingga menguntungkan bagi perusahaannya jika ratingnya naik keesokan harinya saat rapat dengan ketiga eksekutif penyiaran Monroe merasa marah setelah apa yang dia lihat di rekaman terakhir ketiganya masih tetap maksa ingin menayangkan film itu padahal itu sangat berbahaya karena bisa menyerang psikis penonton dan film itu juga penuh dengan kebohongan yang dilontarkan Yetes dan kawan-kawan serta tidak manusiawi Monroe lalu mengajak ketiganya untuk menonton gulungan film terakhir adegan ditampilkan saat Yetes berbicara ke kamera bahwa itu beberapa hari setelah pembantaian Sukuyakumo mereka berada di bagian hutan yang berbeda dan masuk lebih dalam lagi namun mereka tidak menemukan keberadaan Sukuyamamomo yang paling ditakuti dan menganggap mungkin itu cuma mitos tapi tiba-tiba mereka menemukan seorang wanita muda dari Sukuyamamomo dan entah kenapa para pria kru film itu justru memperkausnya dengan penuh hasrat bergantian sambil berguling-guling di lumpur Faye Daniels mencoba memprotes dan menghalangi tapi ditahan oleh Anders dan tanpa disadari seorang prajurit Yamamomo berjongkok di rerumputan jauh dari sana menyaksikan kekejaman kru film yang diadap itu adegan dipotong dan berlanjut menampilkan tepi sungai dimana Yetes and the Gang dengan tubuh yang tertutup lumpur menemukan wanita Yamamomo yang sudah diperkaus oleh mereka mati dan tertusuk tiang kayu dari *** hingga tembus ke mulutnya mereka berbicara seolah-olah wanita itu mendapat hukuman adat dari Sukuyamamomo karena sudah hilang keperawanannya alias gak bisa menjaga keperawanannya padahal yang memperkaus mereka sendiri dan bisa jadi yang membunuh serta melakukan perbuatan gila itu justru mereka sendiri tapi mengatakan jika itu perbuatan Sukuyamamomo supaya filmnya terlihat dramatis sebagai upaya balas dendam prajurit Sukuyamamomo datang mengepung dan menyerang mereka Yetes and the Gang menembak mereka untuk melindungi diri namun jumlah mereka sangat banyak satu persatu Yetes and the Gang dibunuh dengan keji oleh Sukuyamamomo sebagai ganjaran atas apa yang sudah mereka perbuat terhadap warga mereka Jack Enders tertombak dan ***nya dipotong kemudian kepalanya dipenggal sebelum akhirnya tubuhnya dibelah disayat dan dicabik-cabik dimasak lalu dimakan kemudian Fred Daniels ditangkap oleh prajurit Yamamomo dia ditelanjangi lalu diperkaus ramai-ramai hingga lemas kemudian dipukul-pukul hingga hancur sementara Mark Tommaso dan Alan Yetes sendiri yang sejak tadi malah nyuruh terus merekam teman-temannya yang dibantai tentu saja mendapat ganjarannya juga mereka dibunuh dengan sangat ngeri Yetes diserang dan kameranya jatuh ke tanah yang merekam kematiannya sendiri kembali ke ruang pemutaran Monroe menatap ketiga eksekutif yang terdiam karena jijik mereka akhirnya setuju dengan pendapat Monroe untuk tidak menayangkan film itu tapi sayangnya kalian malah sudah pada nonton duluan ya dan nontonnya di channel ini salah satu dari mereka bahkan memerintahkan agar film tersebut dimusnahkan atau kalau perlu dibakar saat Monroe berjalan keluar dari gedung ia berargumen pada dirinya sendiri aku ingin tahu siapa kanibal yang sebenarnya menurut kalian siapa gengs? tulis di kolom komentar ya kalau sempat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati